Kepercayaan diri Ya mungkin dia pernah menemukan, merasakannya, kemudian hilang lagi Nah itulah alam semesta mengajari kita supaya kita bisa bertemu dengan cinta yang sebenarnya Nah cinta, cinta adalah sebuah energi yang ada dalam diri kita Yang datang murni dari dalam diri kita saat kita sudah menemukan kepercayaan diri dalam Sudah melepas, sudah muncul energi tadi, ketakutan berubah menjadi keberanian Kemudian muncul rasa maaf terhadap rasa bersalah atau kesalahan Kemudian penerimaan terhadap kekurangan Nah kemudian Anda terlepas dari yang namanya kesedihan dan kehilangan Dulu misalnya Anda pernah cinta sama orang Kemudian Anda ditinggal sedih Cinta berubah menjadi kesedihan Nah trauma-trauma semacam ini perlu ditemukan Barangkali di masa lalu, di masa yang sudah lewat Mungkin waktu anak-anak remaja biasanya banyak luka di sini Atau mulai menjelang-menjelang pubertas itu Nah di situ ada trauma-trauma tentang bagaimana Anda mulai jatuh cinta Atau suka pada orang lain Nah saat orang itu tiba-tiba suka pada orang lain, tidak pada Anda Anda seolah masa kehilangan Nah beberapa yang tidak beruntung ya artinya Mungkin sudah ditinggal orang tua sejak masa kecil Nah ini juga luka-luka yang harus ditemukan Bagaimana supaya Anda tidak trauma dengan kehilangan Nah jadi pada saat Anda menyadari kemudian menghadapi kembali kehilangan itu Nah muncullah di sana yang namanya kesedihan Nah biasanya kalau Anda melakukan teknik ini Kuali ke teknik, kuali ke platip Anda duduk sejenak, Anda kembali recall, panggil memori itu Ingat sekali lagi jangan pernah menutupi memori Ya rugi, tercuma ya Karena memori itu adalah pengalaman Pengalaman dan guru yang terbaik Jadi panggil kembali recall ya Temukan di mana Anda merasakan kehilangan Atau kesedihan yang mendalam Nah kalau Anda berhasil memanggilnya Dia misalkan keluar tentu tangisan Nah kalau berhasil menangis Lepaskan Ya lepaskan tangisannya Sampai Anda merasa plong kembali Kemudian lihat kembali ke dalam diri Lihat ke dalam Ya Seperti Anda mencintai orang tadi Cintailah diri Anda Nah jadi muncul cinta di dalam Mekar ya Kalau energi pusatnya di dada itu Hat cakranda Mulai mekar Perasakan rasa cinta yang ada di Dalam diri kita Ya Nah sebenarnya masih ada tiga topik lain Untuk mencapai seluas Pencerahan ya Jadi di antaka workshop biasanya Kami akan memulai dari penyembuhan Tiga tadi Ya Dari Dasar energi Biasanya kita lakukan gerakan-gerakan Kemudian Ini ikmokrapi untuk memaafkan Dan bergeringlah Ada lagi Kas kading energi Untuk menghilang energinya Nah kemudian Ada lagi yang namanya Memanggirkan cinta tadi Nah kemudian Menemukan diri yang sejati Truth Ya ini Disini ada namanya cakra Kebenaran Cakra tentang hal yang benar Ditemukan dengan kebenaran Dan dia akan di amat oleh kebohon Kebohon yang dimaksud itu tentang Anda menolak jati diri Anda sendiri Nah demikian dulu Video kali ini Di seri video ini Ada Empat video yang bertajung merah ini ya Berhutan Empat hari Anda bisa simak Kalau belum Anda ketemu video ini dulu kan Simak video sebelumnya di Empat hari sebelumnya ya Terima kasih Jangan lupa subscribe Kita akan jumpa di topik-topik selanjutnya Sampai jumpa di video ini dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.